Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa mahasiswa sekalian Pada video kali ini kita akan memberikan panduan penggunaan iLearn untuk mahasiswa Untuk dapat mengakses iLearn ini Mahasiswa harus mengunjungi situs iLearn Fakultas yang sudah disediakan oleh universitas Seperti Anda dapat mengunjungi FKG iLearn Unan AC ID Atau nanti Anda dapat mengganti dengan alamat iLearn yang telah disediakan Jika Anda tidak mengetahui alamat iLearn yang dimaksud Anda dapat melihat alamat iLearn ini pada halaman iLearn.unan.ac.id iLearn merupakan platform pembelajaran online yang didesain khusus untuk universitas Andalas Untuk dapat menggunakan fasilitas iLearn Anda harus menggunakan username dan password yang sesuai dengan password di portal akademik Setelah berhasil login Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah melengkapi profile Di sini Anda akan diminta untuk melengkapi beberapa informasi terkait dengan profile Anda Seperti nama, kemudian email, dan beberapa pengaturan lainnya Kemudian Anda akan diminta untuk memilih kelas yang sesuai dengan mata kuliah yang Anda ambil pada semester berjalan Setelah itu barulah Anda bisa menggunakan iLearn untuk berbagai aktivitas kelas Seperti mengakses bahan ajar, mengisi daftar hadir, mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, serta melihat nilai Kita akan membahas secara detail masing-masing fitur dari iLearn ini Dalam video ini dan beberapa video-video setelahnya Baik, setelah Anda berhasil mengunjungi alamat web yang dimaksud Silakan login, pilih pada sukat atas Kemudian silakan login menggunakan username dan password yang sama dengan portal Biasanya ini pada bagian username adalah name, nomor induk mahasiswa Kemudian passwordnya disesuaikan dengan portal Klik login Kemudian Anda akan diminta untuk melengkapi data diri Nama, kemudian ada email dan beberapa pengaturan-pengaturan lainnya Anda juga bisa mengganti profile picture Anda Oke, kalau sudah tinggal kita klik update Oke, sekarang Anda sudah mengupdate data diri Anda Oke, sudah sekarang Anda lihat tidak ada kelas di kelas Anda Nanti Anda harus enroll dulu pada kelas yang Anda ingin tambahkan Tentunya ini sesuaikan dengan mata kuliah yang Anda ambil pada semester ini Silakan pilih di fakultas atau jurusan Biasanya kalau di web fakultas Maka ada jurusan-jurusannya Kemudian pilih mata kuliahnya Klik mata kuliah Misalnya ini saya contohkan saja Kemudian biasanya Anda akan diminta untuk memasukkan enrollment key Ini ada nama dosennya Kemudian Anda tambahkan enrollment keynya Ini adalah password untuk bergabung di kelas ini Anda bisa mendapatkan password ini dari dosen yang mengampu mata kuliah Yang Anda ambil Kalau sudah, silakan Anda klik enroll me Untuk masuk ke kelas yang Anda inginkan Ini sudah ada mata kuliahnya Ada daftar hadir, ada panduan Ada beberapa tugas, bahan-bahan Dan beberapa materi-materi lainnya Oke, sekarang kita akan lihat dulu pada bagian pertama Yang perlu Anda lakukan biasanya adalah mengisi daftar hadir Silakan klik daftar hadir Kemudian Anda bisa lihat pertemuannya Ini berapa kali Anda absen Kemudian juga berapa nilai Anda Kemudian juga Anda dapat menandai kehadiran Anda Kita anggap pertemuan kedua Sekarang klik submit attendance Kemudian silakan tandai present untuk hadir Mungkin saja nanti pilihannya berbeda Mungkin hadir atau bahasa yang disesuaikan oleh dosen Anda Oke, Anda sudah berhasil menambahkan absensi Atau daftar hadir Anda Klik daftar hadirnya sudah ada Ada kelihatan hadir Kemudian ada presensinya juga Oke, berikutnya kita akan mengakses bahan kuliah Anda cukup klik pada file yang Anda inginkan Jika file-nya berupa Microsoft Word, PDF, ataupun nanti PPT Anda bisa mendownload langsung Berikutnya juga Anda bisa mengerjakan tugas Misalnya di sini kita lihat Anda bisa klik pada bagian tugas Di sini Anda lihat ada instruksi tugasnya Kemudian ada juga informasi mengenai tugas Seperti kapan tugasnya dikumpulkan Kapan deadline-nya Kemudian juga berapa waktu yang tersisa Untuk mengerjakan tugas Jika sudah, klik add submission Oke, silakan Ini Anda bisa menjawab pertanyaan dari tugas yang diberikan Tugas ini mungkin saja berupa SI pendek Ataupun nanti juga bisa berupa laporan yang Anda harus mengupload file Di sini dicontohkan tugasnya berupa SI Jadi Anda bisa langsung ketik pada aplikasi Untuk menambahkan jawaban Atau nanti ada kalanya Anda diminta untuk upload file Klik di sini Klik Kemudian Boleh pakai upload file Choose file Kemudian Anda bisa cari di komputer Anda File yang Anda ingin upload ke tugas Anda Silakan Pilih salah satu file saja Coba ini ya Oke, open Oke, kalau sudah boleh beri nama Misalnya tugas Maaf, tugas Mahasiswa Silakan beri namanya Ini nama Anda Upload file Oke, kalau sudah Save change Oke, Anda telah berhasil Menambahkan tugas di sini Ada tugas berupa text yang bisa Anda lihat Kemudian juga ada tugas berupa file Anda juga bisa mengedit Nanti kalau seandainya ada kesalahan Bisa Anda edit tugasnya Silakan Cancel saja Oke, Anda telah berhasil menambahkan tugas Selanjutnya kita kembali ke halaman depan Kita lihat lagi Ada beberapa contoh materi lain Selain text Anda juga ada page di sini Yang disusun khusus oleh dosen Anda Kemudian ada video Mungkin juga bisa Anda lihat Video berupa link Anda bisa menandai ini ya Ini untuk menandai Bahwa Anda sudah membaca atau mengerjakan tugasnya Oke, klik video Misalnya kita membuka video Di sini Sebuah video Sebuah link ya Kemudian link ini adalah berupa video Anda bisa nonton langsung linknya Oke, berikutnya Jika sudah selesai Pastikan Anda tandai Bahwa Anda sudah melihat bahan Kemudian videonya juga seperti itu Ada video langsung Yang bisa Anda tonton Jika sudah Klik Anda sudah menandai Sudah mengerjakan aktivitasnya Kuis ini adalah Berupa Biasanya berupa Ujian Baik itu berupa Ujian Essay nantinya Atau yang paling umum Adalah Kuis berupa Pilihan ganda Ini informasi Kuisnya Kemudian Silahkan klik Attempt Untuk mengerjakan Kuis Ini contohnya Kuisnya ya Silahkan Anda pilih Salah satu jawabannya Jika sudah Semua Nanti next Kemudian Jika tidak selesai Semua soalnya Submit all And finish Submit all and finish Sudah selesai Berarti ini Nanti Anda sudah Mengumpulkan tugasnya Anda bisa melihat Berapa nilai Untuk tugas Atau untuk Kuis ini Karena Kuis itu Otomatis akan Langsung Dinilai Selanjutnya Kita akan Melihat nilai Dari tugas Yang sudah Anda Kerjakan Jika dosennya Sudah melakukan Penilaian Maka Anda Bisa melihat Disini Berapa nilai Yang Anda Peroleh Untuk tugas Ini Contohnya 80 Kemudian Ada feedbacknya Atau catatan Dari dosennya Untuk tugas Anda Kemudian Anda juga dapat Melihat detail Nilai Untuk seluruh Tugas Yang Anda Kerjakan Pada bagian Course Administration Kemudian Pilih grade Dan disini Ada Tugas-tugas Daftar hadir Serta Kuis Yang Anda Kerjakan Disini Contohnya Ada Nilai Nilai Kuis Disini Nilainya Berapa Kemudian Daftar hadir Dan Juga Tugas Oke Untuk video Kali ini Saya rasa Cukup Pembahasan Mengenai Panduan Ilearn Nantinya Anda akan Diberikan Panduan-panduan Lainnya Untuk beberapa Fungsi-fungsi Yang lebih Advance Terima kasih Selamat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih